Intro Ribuan umat kristiani melaksanakan ibadah pascah dengan protokol kesehatan ketat di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar yang beralamat di Jalan Tukat Musi No. 1, Panjar Denpasar Selatan pada Minggu 17 April 2022 pagi. Jemaat yang datang pun diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi di pintu masuk. Selain itu, tersedia sejumlah tempat mencuci tangan dan hand sanitizer. Sementara dari sisi pengamanan, tampak berjaga aparat kepolisian dari Molda Bali dan personal TNI bersinergi dengan Satgas Gereja. Ketua Satgas Menanganan COVID-19 Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar, Vitalis Alexander, menyampaikan pihaknya bersyukur jalannya ibadah serakaian pascah sejak minggu lalu berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dia mengatakan, meski angka kasus COVID-19 melandai di Kota Denpasar, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat. Jadi hari ini adalah hari Minggu Pasca. Untuk keamanan sendiri, puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Tidak ada satu kendala apapun. Kami juga mendapatkan backup dari kepolisian, kemudian dari internal keamanan gereja sendiri sudah bekerja dengan baik. Dan juga ada tim Satgas juga, tim Satgas COVID-19 yang menjaga dari Minggu Palma sampai Minggu hari ini. Untuk progresi sendiri, selama Pekan Suci ini kami menghimbau umat itu yang bisa datang untuk misal yang sudah menerima vaksin lengkap, kalau sudah menerima booster, syukur. Kemudian ibu hamil dan anak-anak yang sudah menerima vaksin juga boleh datang. Kemudian untuk Pekan Suci ini, dia dari situasi di Kota Denpasar sendiri yang sudah landai, sudah di level 2, jumlah umat yang duduk di satu baris itu, kalau sebelumnya itu 3-4 orang, sekarang sudah bisa 5 orang. Kemudian juga kami menghimbau semua umat juga memiliki aplikasi bedu-bedu di dunia, jadi sebelum datang di-scan, kemudian kami juga menyediakan hand sanitizer, kemudian setiap kali misal selesai, disemprot di sempetan. Ibadah pascah pun dibagi ke dalam beberapa sesi untuk memberi kesempatan kepada jemaat beribadah tanpa berkerumun. Jemaat yang datang ke gereja pada setiap sesinya, juga diatur oleh Satgas COVID-19 Gereja. Jumlahnya dibatasi sebanyak 800 orang, dari total kapasitas gereja sekitar 1.400 orang. Namun, untuk berjaga-jaga dengan kedatangan jemaat yang membeludak, pihak gereja sudah menyiapkan banyak kursi di sisi luar gereja, bahkan hingga ke tempat fasilitas olahraga yang berada di sisi selatan gereja. Sehingga, jumlah total kursi yang tersedia bagi umat pada setiap sesinya mencapai sekitar 3.200 tempat duduk. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata yang di Nusabali TV. Terima kasih telah menonton!